Buat yang butuh tempat healing, kalian wajib banget kesini Mau healing karena stres banget baru selesai UTS dan ditambah lagi sering berantem sama mas pacar Daripada pacar yang kena, mending luapin disini Ini adalah layanan jasa mutahir untuk menguapkan emosi alias membuang stres Kalau pakai istilah kekinian sih, disebutnya healing Jasa ini mendapat reaksi beragam dari warga net Ada yang benar-benar tertarik untuk datang dan menguapkan amarah Sekadar ingin bersenang-senang Dan tak sedikit juga yang meragukan dampak aktivitas ini Memangnya merusak barang punya efek apa sih buat psikis kita? Kalau kita berada dalam kondisi stres Artinya memang tadi seperti yang saya katakan bahwa kondisi psikis kita berada dalam kondisi yang pegang Nah, ternyata mekanisme untuk menjaga keseimbangan pada tubuh dan psikis manusia Itu terjadi dengan cara-cara yang sangat unik Jadi kalau kita kembali pada hukum kekekalan energi yang sudah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran eksakta Hukum kekekalan energi bicara seperti ini Energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan Hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lain Jadi memang untuk orang-orang yang cara sistem kerja otaknya lebih ke arah mekanik Di mana kita sering menyebut orang-orang tersebut sebagai kinesthetic people Ketika dia berusaha untuk rilis, dia butuh bergerak Nah, jadi menghancurkan atau misalnya tadi dalam bentuk olahraga Dan kalau tadi dikatakan misalnya, oh ternyata melihat situasi-situasi pemandangan hijau, pemandangan alam itu menenangkan Itu cocok untuk orang-orang visual Dan untuk orang-orang auditory yang lebih dominan di fungsi penegaran Dia barangkali mungkin pakai musik terapi Jadi tiap orang berbeda-beda Breakroom itu sebagai salah satu alternatif yang bisa dipakai untuk stress release Tetapi apapun yang terjadi, artinya adalah Kalau kita sudah memiliki kemampuan berpikir yang baik, kita harus bersikap bijaksana Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan aggression ataupun ketegangan-ketegangan yang ingin diluapkan Yang barangkali mungkin bertentangan dengan standar normatif Kalau kita lakukan di ruangan yang berbeda itu sebaiknya tidak dilakukan Jadi kita harus bisa memilah, memilih Kalau ingin melakukan hal seperti itu, lakukanlah pada tempatnya Seperti layaknya seseorang mengenakan pakaian tertentu sesuai dengan konteksnya Ngomongin soal self-healing, praktik psikologis ini sebenarnya sudah ada sejak lama Misalnya, praktik buddhist tradisional dengan mengatur nafas dan energi tubuh serta pikiran Juga manajemen stress yang populer di Tibet, Mongolia, dan Cina Lalu, kenapa istilah self-healing baru populer akhir-akhir ini ya? Kalau kita melihat pada umumnya anak muda saat ini, mereka itu adalah di generasi Z Generasi Z itu terlahir ketika teknologi berkembang dengan pesat Proses hidup dimudahkan hanya dengan sentuhan jari sejak kecil sudah mendapatkan informasi Dimana kalau orang-orang dahulu harus mencari koran, clipping, majalah, ataupun membutuhkan effort yang lebih besar Nah, ternyata sistem teknologi yang mengalami perkembangan ini, ini mempengaruhi cara kerja otak Jadi, makanya salah satu challenge yang dihadapi oleh para generasi Z saat ini adalah Ketika mereka dihadapkan harus menjalani sebuah proses dan prosesnya agak panjang Itu biasanya secara mentali akan memberikan tension ataupun ketegangan tersendiri Jadi, kalau kita lihat ya khususnya misalnya pada generasi baby boomers atau generasi X yang sekarang sudah masuk ke usia old age ya Mereka tetap merasakan stress, tetapi challenge atau tantangan hidup tidak seperti saat ini Dimana saat ini efek dari media digital membuat orang akan melakukan social comparison Niatnya cuma cari informasi, niatnya cuma stalking-stalking aja Tapi tanpa disadari, fungsi kerja neokortex otak manusia bisa melakukan persepsi atau penilaian Sehingga secara refleks otomatis akan membandingkan dirinya dengan perkembangan orang-orang lain yang dia lihat di media sosial Terima kasih telah menonton!